selamat menikmati 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 pada hewan kalau kalian kesana tidak boleh memberi makan hewan kenapa? karena hewan peliharaan itu makanannya berbeda-beda jadi kalian tidak boleh sembarangan memberi makan disitu ada tulisan kandang harimau itu petunjuknya di sebelah mana 1. adakah ungkapan pemberitahuan pada gambar di atas? ada ya barusan yang buku disampaikan selanjutnya jika ada berapa jumlahnya ada berapa anak-anak? 1 atau 2? apa 3? jika sudah bisa menyebutkan apa saja yang barusan beliau sebutkan selanjutnya kita belajar matematika sekarang coba amati gambar suasana kebun binatang di bawah ini disitu ada gambar kebun binatang di kebun binatang ada bermacam-macam hewan dengan jumlah yang tidak sama di kebun binatang ada 2 ekor harimau 4 ekor zebra dan 5 ekor rusa kalian bisa melihat gambar di sampingnya ya anak-anak ada 2 ekor harimau 4 ekor zebra dan 5 ekor rusa hewan yang paling banyak apa kira-kira? rusa kenapa kok rusa? karena jumlahnya ada 5 hewan yang paling sedikit apa kira-kira anak-anak? harimau kenapa kok harimau? karena jumlahnya hanya 2 selanjutnya bawahnya juga ada ada 20 ekor kucing 15 ekor burung dan 10 ekor kura-kura ya hewan yang jumlahnya paling sedikit kira-kira apa? ada yang bisa menjawab yang paling sedikit ya apa? kura-kura ya kura-kura lebih banyak dari hewan apa? kura-kura lebih banyak daripada burung ya urutan hewan dari yang jumlahnya paling sedikit kira-kira apa? yang paling sedikit kura-kura burung kucing ya mengurutkan ya anak-anak ya bisa ya di rumah tetap berlatih ya anak-anak ya disini mencoba kita mencoba perhatikan jumlah hewan-hewan di bawah ini ada 20 ekor ayam terus ada 15 ekor kura-kura dan 25 ekor kucing nanti ya dihitung satu-satu ya anak-anak ya ayamnya berapa? dihitung 1, 2, 3, sampai 20 ya anak-anak ya terus kura-kuranya ada 15 dan kucingnya ada 25 hewan yang jumlahnya paling sedikit apa anak-anak? kura-kura pinter selanjutnya hewan yang jumlahnya paling banyak kucing iya kenapa? karena jumlahnya 25 jumlah ayam ayam mana ya ayam? ada berapa tadi ayamnya? 20 lebih banyak dari kura-kura ya anak-anak ya jadi jumlahnya ayam lebih banyak daripada kura-kura karena jumlahnya ayamnya 20 kura-kuranya 15 jumlah ayam lebih sedikit dari kucing karena jumlah ayamnya 20 kucingnya 25 jumlah kura-kura lebih banyak dari apa? jumlah kura-kura ada enggak? tidak karena jumlah kura-kura itu hanya paling sedikit ibu ya anak-anak ya selanjutnya kita belajar SPDB menirukan gerak kelinci di buku paket nanti bisa dilihat langkah-langkah menirukan gerak kelinci anak-anak yang pertama yuk nanti dicoba di rumah ya sikap awal berdirilah dengan menirukan gerakan kelinci yang sedang berdiri letakkan kedua tangan kalian di telinga menirukan telinga kelinci yang panjang selanjutnya gerakan kedua gerakan menirukan kelinci melompat dari sikap posisi awal di atas kaki kemudian sedikit ditekuk dan melompatlah ke depan dan belakang atau ke kanan dan ke kiri gerakan ketiga menirukan gerakan kepala kelinci kepala kelinci dari sikap posisi di atas di awal di atas kaki kemudian sedikit ditekuk ditekuk anak-anak dan melompatlah ke depan dan ke belakang atau ke kanan dan ke kiri sesuai dengan gambarnya ya anak-anak ya tangannya di telinga nanti bisa dicoba di rumah bisa melihat buku selanjutnya belajar PJOK ada gambar lagi disini berlatih apa kira-kira lakukan gerakan meloncat seperti kata tadi kelinci ya anak-anak sekarang kata meloncatlah sampai batas yang ditentukan selanjutnya berputarlah untuk berbalik arah kembalilah ke tempat semula dengan cara meloncat seperti kata lakukan latihan gerakan melompat dan berputar berikut ini yang pertama ya dilihat sesuai gambar ya anak-anak ya posisi badannya jongkok kedua tangan dan ujung kaki menapak ke tanah jadi tangannya ini menapak ke tanah nempel ke tanah setelah terdengar ababa tolakan kaki hingga badan terangkat ke atas dan memutar jadi berputar ya disitu pun juga bisa dilihat ya anak-anak ya untuk PJOK baiklah hari ini kita sudah belajar untuk tema 7 subtema 2 jangan lupa kalian bisa mengerjakan di buku paket buat belajar ya anak-anak ya sekian dulu dari buku guru tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan sebelum buku guru akhiri kita berdoa bersama-sama terlebih dahulu sikap berdoa tangan diangkat tundukkan kepala pejamkan mata berdoa mulai أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والأسر إن الإنسان لفيه السر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواسوا بالحق وتواسوا بالصبر سُبَحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَلَّا إِلَا إِلَّا إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ إِلَيْكَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ amin baiklah anak-anak cukup sekian pelajaran dari buku guru ya anak-anak ya walaupun masih belum berjumpa dengan buku guru dan teman-teman lainnya tetap semangat dan jaga kesehatan buku guru akhiri dulu ya anak-anak ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati